Ternyata makin keakhir kemaksiatannya itu semakin dahsyat Bila dulu masih percaya Tuhan walaupun Tuhannya salah Sekarang sampai pada derajat tidak percaya tentang keberadaan Tuhan Mereka mengagung-agungkan ilmu pengetahuan Dan mereka dewa-dewakan teori evolusi Dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi di alam ini Tuhan tidak terlibat Untuk kota sekecil itu di tengah padang pasir Mereka sangat sepakat ada pembangunnya Tapi untuk jagad raya sebesar ini Mereka berusaha untuk sepakat pula bahwa ini terjadi dengan sendirinya Ketika manusia mengubah ciptaan Allah Maka kita tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih baik Daripada yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala Dan yang paling penting sahabat turku si Aceh 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini Akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita Yang kurang mampu di luar sana Putih dijanggut Kuneng ngonmise Hantam tachombe tika musola Walaupun panjang kalimatnya Namun makna dari lirik itu Mengajak kita untuk melakukan sholat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina wa maulana muhammadin Ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa atba'ihi ila yawmiddin Wa kala Allahu ta'ala Fi al-Qur'anil adhim Wa huwa asdaqul qailin Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakullahu kufwan ahad Wa ba'du Hadirin dan hadirat jamaah Salat maghrib dan isyai yang dimuliakan Allah Pertemuan-pertemuan yang lalu Kita bahas tentang dalil wujud Allah Yang pertama adalah Dalil fitrah Iaitu Tabiat dasar setiap makhluk yang diciptakan Mengakui adanya sang pencipta Ketika diturunkan lebih ke bawah Setiap anak yang dilahirkan Mengakui adanya orang tua Yang darinya bersumber sperma dengan sel telur Sehingga terjadi pembuahan Tidak ada seorang anak pun hari ini Lahir dari laboratorium begitu saja Kecuali pasti ada sel sperma Kromosom X dengan kromosom Y Yang bertemu terjadi pembuahan Itu dalil fitrah Dalil fitrah ini diperkuat oleh Allah Di dalam Al-Quran Ketika Allah berfirman Dan ingatlah ketika Allah mengambil dari tulang sulbi Anak keturunan Adam Anak cucunya sampai hari kiamat Lalu Allah bersaksikan kepada mereka Alastu birabbikum Bukankah aku ini Tuhan kalian Bahkan Yang atis hari ini pun Dulunya sudah ikut bersaksi Mereka menjawab Iya benar Engkau lah Tuhan kami Maka diingatkan oleh Allah Jangan sampai hari kiamat nanti Kalian berdalih Ya Allah kami sudah lupa Tentang perjanjian ini Maka berkembanglah manusia Dari zaman ke zaman Anak keturunan Adam Terjadi penyelewengan nilai-nilai ketuhanan Mereka menyembah Berhala-berhala selain dari Allah Ta'ala Ternyata makin keakhir Kemaksiatannya itu semakin dahsyat Bila dulu masih percaya Tuhan Walaupun Tuhannya salah Sekarang sampai pada derajat Tidak percaya tentang keberadaan Tuhan Mereka mengagung-agungkan ilmu pengetahuan Dan mereka dewa-dewakan teori evolusi Dengan keyakinan bahwa Semua yang terjadi di alam ini Tuhan tidak terlibat Sampai ada seorang ilmuwan yang mendapatkan hadiah Nobel Yang sudah cacat itu Apa namanya Saya lupa namanya Bahkan sudah duduk di atas kursi roda Dia masih berteori bahwa Penciptaan langit dan bumi ini Tidak melibatkan Tuhan sama sekali Terjadi karena evolusi Jadi Ini kemaksiatan yang lebih berat Daripada kemaksiatan umat-umat yang terdahulu Maka di zaman kita Berbeda dengan masa lalu Kemaksiatan umat-umat di masa lalu Dalam satu bidang saja Sedangkan kemaksiatan kita sekarang Mencakup semua bidang yang dilakukan Oleh umat-umat yang terdahulu Kemudian dalil yang kedua Tentang keberadaan Allah Yang akan kita kaji malam ini Adalah teori Al-makhluku Labudda lahu min khalik Bahwa Setiap benda Mesti ada pencipta Tidak ada benda yang wujud Dengan sendirinya Dalil yang pertama Ayat Al-Quran Membantah orang-orang yang mendustakan Dalil akal Apa pernyataan Allah Am-khaliku min ghayri shay'in Am-humul khalikun Am-khalaqus samawati wal-arva Balla yuqinun Am-khaliku Ataukah mereka itu Diciptakan Min ghayri shay'in Tanpa ada materi Sama sekali Diciptakan Dari sesuatu Yang tidak berwujud materi Artinya Bila mereka Tidak mengakui Keberadaan Allah Berarti terjadi Begitu saja Dari tanpa ada benda Sebelumnya Am-humul khalikun Ataukah mereka itu Penciptanya Mereka menciptakan Dirinya sendiri Oke lah Kalau itu sulit Kalian cerna Kata Allah Am-khalaqus samawati wal-arva Karena sesuatu Yang terlalu dekat Sulit untuk dicerna Sehingga perlu melihat Yang lebih jauh Ataukah mereka Yang menciptakan Langit dan bumi Jangan lihat diri kalian dulu Terlalu rumit bagi kalian Sekarang Kalau memang Terjadi secara Begitu saja Lalu langit dan bumi itu Siapa yang merancang Siapa yang menciptakannya Balla yuqinun Tapi tetap saja Mereka tidak percaya Logika yang sangat kuat Iyakululahum Allah Bertitah kepada mereka Antum mujiduna Hadihi Hakikatan Latum kirunaha Apakah kalian Yang menciptakan Hakikat-hakikat Yang tidak bisa Kalian bantah ini Wa kathalika Samawatu wal-arudu Mawjudata Demikian pula Langit dan bumi Atas keberadaannya Walasyakka Tidak dapat diragukan Bahwa Tidak mungkin Manusia yang menciptakan Dan telah Menjadi Sebuah Kesepakatan Konsensus Secara logika Annal mawjuda Segala benda Yang hari ini Terlihat Labudda Min sababin Li wujudihi Mesti Ada sebab Untuk Wujudnya Benda tersebut Wahada Yudrikuhu Ra'il Ibil Fis sahra Bahkan teori Sederhana ini Dipahami Oleh Penggembala Unta Yang tinggal Di tengah Padang Pasir Suku Badui Fayaqulu Maka mereka Tetap punya Prinsip Al-Ba'ratu Tadullu Alal-Ba'ir Bila di padang Pasir Terlihat Ada Bongkahan Kotoran Unta Itu menunjukkan Ada Unta Yang berjalan Di lokasi Tersebut Sebelumnya Wal-Atharu Iyadullu Alal-Masir Dan Jejak Kaki Telapak Kaki Di tanah Menunjukkan Ada orang Yang berjalan Sebelumnya Gak mungkin Tiba-tiba Telapak Itu wujud Dengan Sendirinya Gak mungkin Kotoran Unta Ada Tanpa Ada Unta Yang Buang Kotoran Yang paling Rumit Itu Ketika Ada Kotoran Ayam Di rumah Di Masjid Dan Di Semua Tempat Dipertanyakan Dalam Bahasa Aceh Itu yang sulit Karena Pertanyaan Soto Itu menunjukkan Bahwa pelakunya Manusia Gak mungkin Kotoran Ayam Manusia Yang Keluarkan Tetap Dari Ayam Kotoran Unta Menunjukkan Ada Unta Yang Berjalan Sebelumnya Buang Kotoran Di Tempat Tersebut Kalau Ada Jejak Kaki Menunjukkan Ada Orang Berjalan Yang Melalui Melalui Fasama Langit Yang Bertingkat Dan Bumi Yang Berlapis Tidakkah Menunjukkan Kepada Sang Maha Mengetahui Dan Maha Detil Ilmunya Ini Bahasa Orang Baduy Yang Tidak Terakses Ilmu Pengetahuan Mereka Pahami Hal-hal Demikian Dan Itu Juga Dipahami Oleh Para Ilmu Yang Mengkaji Kehidupan Dan Semua Perkara Perkara Yang Hidup Inilah Yang Diisyaratkan Oleh Ayat Tadi Yang Disebut Dengan Apa Namanya Teori Kausalitas Hukum Sebab Akibat Teori Ini Berbunyi Inna Syai'an Minal Mumkinat La Yuhla Yahdusu Binafsihi Min Ghairi Syai'in Bahawa Segala Sesuatu Dari Perkara Alam Ini Tidak Mungkin Membentuk Dirinya Sendiri Tanpa Ada Sesuatu Penyebab Bentukan Tanah Kemudian Benua Samudera Pulau Apapun Bentuknya Pasti Ada Pembentuk Bahkan Padang Pasir Yang Berpindah Pindah Itu Pun Dibentuk Oleh Angin Yang Bertiup Makanya Kalau Terjadi Padai Padai Padang Pasir Itu Bisa Memindahkan Sebuah Bukit Ketempat Yang Lain Sehingga Orang Yang Berjalan Di Padang Pasir Ini Bila Tidak Sangat Paham Tentang Hukum Alam Mereka Akan Tersesat Sama Seperti Orang Yang Berlayar Di Lautan Perlu Pawang Untuk Melihat Kemana Arah Agar Mereka Menemukan Daratan Sekarang Mudah Jadi Pawang Karena Tinggal Pakai GPS Yang Penting Ada Sinyal Pawang Dulu Tidak Ada GPS Mereka Naik Kapal Biasa Saja Tapi Mereka Tidak Pernah Sesat Untuk Pulang Tetap Pulang Itu Tau Kemana Pulang Padahal Di Tengah Lautan Tersebut Kita Tidak Pernah Melihat Daratan Dimana Kalaulah Orang Seperti Kita Jangankan Dibuang Ketengah Laut Ketengah Kebun Tebu Saja Diletakkan Bayangkan Kalau kita Berangkat Ke Medan Itu Di Daerah Binjai Itu Ada Kebun Tebu Yang Sangat Luas Andai Kata Kita Diletakkan Di Tengah Kebun Tebu Tersebut Disuruh Pulang Sendiri Itu Sampai Mati Sendiri Tengah Kebun Tidak Ketemu Pinggir Tepinya Ini Di Laut Ternyata Pawang Pawang Laut Itu Hanya Dengan Melihat Susunan Bintang Bintang Mereka Paham Mana Timur Mana Barat Mana Utara Dan Mana Selatan Sedangkan Kita Hanya Bisa Paham Mana Depan Belakang Kanan Dan Kiri Timur Utara Barat Dan Selatan Belum Tentu Tahu Maka Dulu Saya Ketemu Dengan Kawan Kawan Yang Pernah Terlibat Dalam Konflik Sebagai Pasukan TNA Tentera Nanggro Aceh Karena TNA Dengan TNI Itu Hanya Beda Baris Yang Satu Fatah Yang Satu Kasrah TNA TNI Barisnya Jadi Dia Cerita Ketika Sedang Konflik Karena Dia Sedang Dicari-cari Sebagai DPO Di Aceh Selatan Di Labuan Haji Maka Dia Masuk Hutan Tujuannya Mau keluar Ke Gayo Tekengon Jadi Setelah Berminggu-minggu Dia Masuk Dari Labuan Haji Barat Sudah Berminggu-minggu Di tengah Hutan Dia Keluar Ternyata Keluarnya Itu Ke Labuan Haji Tengah Dia Pikir Sudah Sampai Ke Gayo Ternyata Begikut Tetemu Warga Masih Bicara Bahasa Jamu Terkejut Dia Pikir Sudah Keluar Bayangkan Ini Orang Yang Ikut Berperang Tapi Karena Tidak Pernah Dilatih Untuk Bertahan Di tengah Hutan Survive Untuk Mencari Kemana Arah Hanya Sekitar Satu Minggu Saja Berputar Dia Pikir Sudah Sampai Ke Gayo Rupanya Masih Di Tempat Yang Sama Itu Baru Di Darat Belum Di Laut Maka Semua Memerlukan Ilmu Ada Para Pakar Pakarnya Mereka Tahu Bahwa Segala Sesuatu Ada Hukum Sebab Akibat Tidak Ada Benda Apapun Yang Merdeka Yang Berdiri Sendiri Untuk Mewujudkan Sesuatu Yang Lain Saat Kita Keluar Dari Hukum Alam Tetap Tidak Akan Menjadi Sesuatu Diciptakan Oleh Allah Berpasang Pasangan Laki-laki Dan Perempuan Sampai Pada Tumbuh-tumbuhan Pun Ada Laki-laki Dan Perempuan Dulu Kita Berprinsip Bahwa Tidak Mungkin Kita Menanam Kurma Di Aceh Kalaupun Kurmanya Tumbuh Tetapi Tidak Akan Berbuah Kita Terima Keyakinan Itu Sebagai Sebuah Kebenaran Sampai Akhirnya Kita Tahu Bahwa Pohon Kurma Itu Ada Sebuah Karakteristik Dia Juga Punya Jenis Kelamin Ada Kurma Jantan Ada Kurma Betina Beda Kurma Dengan Buah-buahan Yang Lain Tumbuh-tumbuhan Yang Lain Penyerbukannya Secara Alami Ditiup Oleh Angin Diantarkan Oleh Kumbang Selesai Sedangkan Kurma Ada Jantan Ada Betina Penyerbukannya Itu Secara Manual Harus Diserbuk Oleh Manusia Dan Yang Selama Ini Menimbulkan Kesan Bahwa Kurma Tidak Akan Tumbuh Di Aceh Kalaupun Tumbuh Tidak Berbuah Ternyata Yang Ditanam Adalah Kurma Jantan Mempajadi Bikbo Ini Terjadi Begitu Kita Paham Teorinya Ternyata Kurma Itu Sangat Khusus Dia Penyerbukannya Secara Alami Secara Manual Harus Diserbukkan Oleh Manusia Maka Dibuat Pembebitan Ini Terbukti Di Thailand Tumbuh Kurma Dan Sudah Berbuah Di Aceh Yang Sudah Berbuah Di Masjid Kecik Lemih Di Barbete Baru Sekedar Berbunga Belum Berbuah Tapi Pemilik Kebunnya Bang Mahdi Mohamad Sangat Yakin Kalau Ada Orang Membantah Gak Mungkin Kurma Tumbuh Dan Berbuah Di Aceh Karena Lahan Kurma Itu Habitatnya Adalah Padang Pasir Seperti Di Arab Beliau Langsung Bantah Kalau Hanya Karena Aceh Bukan Habitat Kurma Lalu Pertanyaannya Apakah Aceh Ini Adalah Habitat Tempat Tumbuhan Asli Yang Bernama Sawit Ternyata Sawit Dari Afrika Ditanam Di Aceh Tumbuh Dan Kita Berbangga Bangga Dengan Banyaknya Lahan Sawit Ini Contoh Sederhana Segala Sesuatu Harus Tunduk Pada Hukum Alam Maka Kita Buatlah Contoh Untuk Menjelaskan Hukum Alam Ini Sejak Beberapa Tahun Yang Lalu Ini Saat Kitab Ini Ditulis Sekitar Tahun 80-an Debu-debu Di Padang Sahra Padang Pasir Di Arab Itu Menyingkap Di Padang Pasir Rubu'ul Khali Rubu'ul Khali Itu Padang Pasir Yang Terkenal Di Arab Saudi Disebut Rubu'ul Khali Karena Luas Wilayahnya Seperempat Wilayah Kerajaan Arab Saudi Dan Kosong Tidak Ada Tumbuhan Apapun Disebut Rubu'ul Khali Seperempat Kawasan Yang Kosong Kapan Tersingkap Isra Awasifah Habat Alal Mantikah Bekas Efek Dari Angin Badai Yang Bertiup Di Daerah Tersebut Apa yang Tersingkap Dari Sisa-Sisa Kota Yang Tertimbun Di Bawah Pasir Ada Kota Di Bawah Padang Pasir Tersebut Yang Tertimbun Karena Tiupan Angin Yang Keras Pasir Terangkat Berpindah Ketempat Lain Tempat Itu Bersih Dan Terlihat Bekas Bangunan Kota Di Masa Lalu Maka Datanglah Para Ulama Mengkaji Ilmuwan Untuk Mengkaji Artefak Ini Situ Sejarah Ini Dan Mereka Berusaha Untuk Menyibak Rahasia Kota Ini Dibangun Kapan Di Abad Keberapa Dan Siapa Yang Berkuasa Apa Yang Terjadi Tidak Ada Seorang Ilmuwan Pun Yang Terbersih Dalam Benaknya Bahwa Kota Yang Tertimbun Di Bawah Padang Pasir Itu Sebenarnya Terjadi Dengan Sendirinya Ini Memang Padang Pasir Karena Efek Dari Tiupan Angin Keras Sehingga Terbentuk Lah Kota Tidak Terbayang Pada Benak Seorang Ilmuwan Pun Enggak Mungkin Ini Pasti Ada Orang Yang Membangun Kota Ini Dulunya Mereka Berdebat Tentang Kota Itu Tidak Ada Seorang Pun Yang Percaya Bahwa Kota Ini Adalah Terjadi Efek Dari Tiupan Angin Keras Tadi Karena Angin Kencang Bertiup Terangkat Pasir Tinggal Kota Tersebut Pasti Ada Yang Membangun Untuk Kota Sekecil Itu Di Tengah Padang Pasir Mereka Sangat Sepakat Ada Pembangun Tapi Untuk Jagad Raya Sebesar Ini Mereka Berusaha Untuk Sepakat Pula Bahwa Ini Terjadi Dengan Sendirinya Ini Anomali Cara Berfikir Yang Kecil Saja Kita Tidak Percaya Lebih Besar Bisa Terjadi Dengan Sendirinya Dalam Sebuah Ilustrasi Simano Apa Namanya Yang Difilmkan Oleh Harun Yahya Terlepas Dari Persoalan Pribadi Beliau Tapi Itu Sangat Mudah Untuk Memberikan Pemahaman Ketika Di Dalam Film Itu Judulnya Skrit Beyond The Matter Rahasia Di Balik Materi Kalau Ada Orang Yang Berusaha Meyakinkan Pihak Lain Atau Dirinya Sendiri Bahwa Alam Semesta Ini Dengan Segala Keteraturannya Terjadi Sendirinya Tanpa Ada Pencipta Maka Itu Seperti Ingin Meyakinkan Orang Lain Bahwa Ketika Ada Sebuah Angin Kencang Bertiup Melanda Mungkin Tempat Pemunggungan Eker Sampah Seperti Di Lampulau Efek Dari Tiupan Angin Tersebut Tiba-tiba Terbentuklah Sebuah Pesawat Boeing Yang Pesawat Efek Dari Tupan Angin Di Tempat Sampah Tidak Dipercaya Oleh Sebuah Logika Kenapa Karena Pesawat Itu Sangat Detil Proses Pembuatannya Sedikit Saja Sistem Yang Salah Ataupun Mekanisme Listriknya Yang Error Maka Akan Terjadi Kecelakaan Bayangkan Alam Jagad Raya Ini Dengan Segala Keseimbangannya Pasti Ada Pencipta Andai Kata Ada Situs Arkeologi Yang Ditemukan Lalu Ada Satu Orang Katakan Ini Terjadi Dengan Sendirinya Sungguh Orang Akan Beranggap Ini Adalah Ahli Khurafat Yang Harus Dikasihani Sayang Tak Pemikiran Dia Uleh Tapi Bayangkan Andai Kata Ada Orang Tertentu Yang Berkata Bahwa Kota Yang Tertimbun Di Bawah Pasir Ini Tak Kauwanat Fil Hawa Min Terbentuk Di Udara Ini Tanpa Ada Sebuah Materi Pada Zaman Yang Lama Lalu Terbenam Di Dalam Tanah Tertimbun Dengan Pasir Maka Ungkapan Ini Bahasa Yang Mereka Sampaikan Ini Tidak Kalah Anehnya Dari Pendapat Yang Sebelumnya Tidak Mungkin Bahkan Boleh Jadi Lebih Aneh Lagi Kenapa Karena Sesuatu Yang Tidak Tidak Menciptakan Sesuatu Yang Ada Ini Sebuah Hal Yang Disepakati Bahkan Oleh Pemikiran Yang Sangat Sederhana Dan Semua Benda Tidak Mampu Untuk Menciptakan Dirinya Sendiri Tidak Ada Benda Apapun Di Dunia Ini Yang Mampu Untuk Menciptakan Dirinya Sendiri Tetap Terjadi Dari Menteri Yang Lain Diciptakan Oleh Allah Yang Maha Pencipta Ini Logika Berfikir Dan Itu Adalah Kaedah Ilmu Pengetahuan Maka Berulang Ulang Sepanjang Sejarah Ilmuwan Mereka Ingin Menanamkan Dalam Alam Bawah Sadar Manusia Bahwa Ada Yang Namanya Teori Evolusi Kita Tidak Membantah Tentang Adanya Teori Evolusi Yang Kita Bantah Adalah Tentang Kebenaran Teori Evolusi Jadi Orang-orang Bijak Ketika Berhadapan Dengan Orang Bodoh Yang Menyampaikan Sebuah Pendapat Dan Meyakinkan Orang Bijak Bukan Sudah Benar Tapi Seperti Yang Kamu Katakan Kamu Sudah Benar Tapi Kebenaran Dari Ucapanmu Itu Patut Dikaji Lagi Kenapa Karena Baru Saja Didengar Dalam Bahasa Hadis Karena Hadis Memerlukan Kesahihan Periwayatan Dari Sanat-sanat Yang Baik Bila Ada Yang Menyampaikan Sebuah Hadis Yang Baik Para Ulama Akan Menjawab Hadis Ini Direwetkan Dari Kamu Saja Tidak Ada Perawi Lain Sebelumnya Kamu Saja Yang Pertama Meriwetkan Benar Hadis Ini Direwetkan Dari Kamu Saja Itu Bahasa Bijak Orang-orang Yang Alim Ini Adalah Dalil Yang Kedua Iaitu Bahwa Segala Sesuatu Yang Ada Di Jagad Raya Di Alam Semesta Tidak Mampu Menciptakan Dirinya Sendiri Dan Tidak Pula Mampu Untuk Mematikan Dirinya Sendiri Mewujudkan Tidak Mampu Menghidupkan Tidak Mampu Mematikan Tidak Mampu Mereka Mereka Luar Luar Alam Semuanya Tidak Terlepas Dari Kehendak Allah Betapa Banyak Orang Yang Sudah Bosan Hidup Dengan Berbagai Problematika Dan Masalah Ingin Cepat Mati Bunuh Diri Ketika Allah Tidak Berkehendak Dia Mati Tetap Saya Diselamatkan Dan Hidup Lagi Konon Di Zaman Nabi Sulaiman Dulu Nabi Sulaiman Ditantang Oleh Allah Tentang Sebuah Takdir Turun Malaikat Kata Malaikat Ini Wahai Sulaiman Pria Fulan Dengan Wanita Fulin Ini Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Berjodoh Dan Menikah Bila Engkau Ingin Menguji Kuasa Allah Coba Dengan Segala Kekuasaan Yang Telah Allah Berikan Kepadamu Untuk Memisahkan Perjodohan Dua Anak Manusia Ini Pria Dengan Wanita Yang Sudah Saling Kasmaran Ini Tantangan Dari Malaikat Itu Diterima Oleh Nabi Sulaiman Lalu Beliau Lelang Proyeknya Kepada Rakyat Beliau Dikumpulkan Pasukan Tentera Jin Manusia Dan Burung Saya Ditantang Oleh Allah Untuk Membatalkan Perjodohan Dua Anak Manusia Ini Siapa Di antara Kalian Yang Mampu Menjalankan Program Ini Tetap Yang Pertama Menjawab Itu Jin Ifrit Dijawab Oleh Jin Ifrit Wahai Bang Idris Sulaiman Saya Ketika Dulu Ditantang Untuk Mendatangkan Mahligai Ratu Balkis Juga Ifrit Yang Pertama Menjawab Saya Tapi Karena Memindahkan Mahligai Itu Perkara Yang Biasa Saja Ya Mungkin Maka Ada Yang Mendahulunya Dijawab Oleh Asif Bin Berkhiyah Asisten Nabi Sulaiman Saya Tetapi Memisahkan Perjodohan Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Itu Tidak Masuk Dalam Logika Orang Yang Beriman Kepada Allah Tapi Dijawab Oleh Jin Ifrit Saya Apa Teori Yang Dipakai Oleh Jin Ifrit Kawin Itu Hanya Mungkin Terjadi Bila Laki Laki Dan Perempuan Berada Di Sebuah Lokasi Maka Untuk Memisahkan Supaya Mereka Tidak Berjodoh Ditangkaplah Yang Laki-Laki Ini Oleh Jin Ifrit Dibawa Lari Dibuang Ketengah Hutan Yang Tidak Mungkin Secara Adat Untuk Kembali Kek Lokasi Tadi Saja Yang TNA Saya Bilang Dari Labuan Haji Barat Labuan Haji Tengah Keluarnya Ini Di Masa Lalu Hutan Lebih Lebat Dibuang Setelah Pria Tersebut Hilang Yang Perempuan Ini Selama Satu Dua Tidak Lagi Terlihat Akhirnya Dia Putus Asa Tidak Ada Manfaat Hidup Kalau Si Abang Tidak Ada Lagi Maka Dia Berfikir Untuk Bunuh Diri Yang Terbayang Dibenaknya Terjun Dari Tebing Gunung Jatuh Kebawah Mati Maka Berjalanlah Dia Susuri Sampai Di Tebing Dia Lompat Kebawah Jatuh Ke Sungai Hanyut Ketengah Hutan Orang Bunuh Diri Hanya Niat Bunuh Diri Di Awal Di Tengah Bunuh Diri Dia Ingin Menyelamatkan Diri Nah Ketika Jatuh Ke Sungai Hanyut Selamat Saat Selamat Dia Mencari Kehidupan Lagi Dia Carilah Jalan Keluar Dari Tengah Hutan Tersebut Untuk Sampai Keperkampungan Dalam Pencarian Jalan Keluar Ketemulah Dengan Cutbang Tadi Tengah Hutan Ditanya Pumbul Ketemu Sudah Ketemu Semangat Hidup Tumbuh Lagi Mereka Cari Jalan Keluar Akhirnya Sampai Kota Dan Kawin Kata Nabi Sulaiman Memang Kalau Sudah Berjodoh Sekuat Apapun Kekuasaan Tidak Sanggup Untuk Memisahkan Apalagi Kalau Hanya Sekedar Orang Tua Yang Batalkan Solusinya Kawin Lari Ini Dalam Kehidupan Itu Bahkan Nabi Sulaiman Ditantang Oleh Allah Untuk Mengubah Takdir Allah Tala Dua Orang Pria Dan Wanita Yang Sudah Berjodoh Makanya Orang Kalau Sedang Kasmaran Jangan Dilawan Hanya Tunda Saja Untuk Melihat Sebatas Mana Perjodohan Mereka Itu Bertahan Ini Hukum Alam Dan Itu Kehendak Allah Tidak Mungkin Untuk Dilawan Oleh Karena Itu Allah Tala Melalui Para Nabinya Menanamkan Ilmu Akal Dengan Keyakinan Dari Sumber Yang Sangat Kuat Al-Quran Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahyu Ini Ada Hal Yang Tidak Logis Perkaranya Disebut Sama Ayat Ada Perkara Yang Logis Yang Kalau Ada Ilmu Pengetahuan Di Kita Kita Ambil Contoh Sederhana Ketika Sekarang Kita Ribut Perkara Vaksin Sinovac Katanya Mengandung Babi AstraZeneca Katanya Mengandung Babi Terlepaslah Kebenaran Atau Tidaknya Intinya Ada Masalah Apa Dengan Babi Rupanya Di Dalam Islam Kata Para Ulama Babi Itu Najis Yang Harus Kita Tahu Lagi Ternyata Para Ulama Tidak Sepakat Tentang Pernyataan Babi Itu Najis Dalam Kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali Menyatakan Babi Itu Najis Menurut Imam Shifii Dan Imam Hanbali Sedangkan Menurut Imam Hanafi Dan Imam Maliki Babi Itu Suci Kenapa? Karena Tidak Ada Ayat Yang Katakan Babi Najis Tidak Ada Ayat Tidak Ada Hadis Yang Katakan Babi Najis Tidak Ada Ayat Yang Katakan Anjing Najis Tidak Ada Hadis Yang Katakan Anjing Najis Lalu Pertanyaannya Kalau Tidak Ada Ayat Tidak Ada Hadis Kenapa Imam Shifii Dan Imam Hanbali Menyatakan Anjing Najis Imam Shifii Dan Hanbali Memahami Dari Hadis Nabi Apabila Anjing Menjilat Bejana Salah Seorang Diantara Kalian Hendaklah Dibasuh Dengan Air Tujuh Kali Salah Satunya Bercampur Dengan Tanah Kata Imam Shifii Dan Hanbali Kalau Najis Biasa Saja Wajib Dibasuh Sekali Ini Malah Tujuh Kali Menunjukkan Adanya Najis Dan Najis Berat Satu Sedangkan Imam Hanafi Dan Maliki Menyatakan Tidak Ada Pernyataan Dalam Hadis Itu Bahawa Anjing Najis Nabi Hanya Menyatakan Kalau Ada Benda Dijilat Oleh Anjing Suruh Basuh Tujuh Kali Salah Satunya Dengan Tanah Tidak Berarti Bahawa Anjing Itu Najis Itu Hanya Disuruh Basuh Basuh Saja Maka Kalau Dalam Mazhab Imam Shifii Bersentuhan Dengan Anjing Bermasalah Tapi Pada Mazhab Hanafi Dan Maliki Yang Bermasalah Itu Kalau Dijilat Oleh Anjing Ada Pun Kalau Kita Menjilat Anjing Tidak Mengapa Hanya Kalau Anjing Menjilat Kita Wajib Basuh Tujuh Kali Salah Satunya Bercampur Tanah Kenapa Karena Perintahnya Itu Gairu Ma'kulil Makna Tidak Bisa Dilogiskan Makna Itu Hanya Ta'ab Budi Karena Nabi Suruh Lakukan Tanpa Harus Berfikir Kenapa Tidak Disebut Tentang Babi Hanya Anjing Sedangkan Babi Tersebut Dalam Al-Quran Empat Ayat Dan Empat Empat Itu Tidak Pernah Menyebutkan Babi Secara Terpisah Tetap Daging Babi Allah Hanya Mengharamkan Kata Sekalian Bangkai Darah Dan Daging Babi Ilmu Pengetahuan Sepakat Bahwa Daging Babi Itu Berbahaya Kalau Dikonsumsi Kenapa Karena Daging Yang Paling Jorok Paling Kotor Di Dunia Daging Babi Banyak Sekali Cacing Pitanya Sangat Tinggi Kadar Cacing Pitanya Kenapa Karena Babi Ini Binatang Yang Paling Rakus Di Dunia Semangat Selera Makannya Itu Tinggi Sekali Kalau Sudah Tidak Ada Sesuatu Yang Dapat Dimakan Dia Muntahkan Bahkan Dia Makan Kotorannya Lagi Kita Enggak Tahu Perut Babi Itu Babi Ada Pun Kulit Babi Katuk Jantung Babi Dan Organ Tubuh Babi Lainnya Sampai Rantai Babi Bermanfaat Bagi Manusia Maka Sekarang Orang Banyak Mencari Rantai Babi Ubat Kebay Ketika Ada Manusia Yang Rusak Jantung 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 Hanya Cocok Digantikan Dengan Katuk Jantung Babi Ketika Manusia Rusak Kulit Kulit Hanya Bisa Dicangkok Pertanyaannya Kalau Memang Babi Bermanfaat Untuk Manusia Kenapa Allah Haramkan Babi Jangan Salahkan Allah Karena Tidak Ada Satu Ayat Al-Quran Pun Yang Menyatakan Babi Itu Haram Ataupun Najis Yang Ada Daging Babi Haram Hanya Penafsiran Guru-guru Kita Para Ulama Karena Disebutkan Daging Babi Berarti Ini Gaya Bahasanya Majas Pars Protutu Disebutkan Sebahagian Dimaksudkan Keseluruhan Maka Dinajiskan Seluruhnya Itu Ejtihad Para Ulama Oh Kalau Kebegitu Kita Buat Ejtihad Baru Kita Bantah Teori Yang Dahulu Lalu Siapa Anda Ingin Membantah Sekali Berimam Syafi'i Tetapi Belum Tentu Bahawa Pendapat Para Ulama Itu Kebenaran Mutlak Karena Kebenaran Mutlak Hanya Dari Ayat Al-Quran Dan Hadis Yang Terbukti Kesahihannya Jadi Ketika Sekarang Ada Vaksin Para Ulama Sudah Mengkaji Selama Selamat Dari Unsur Najis Tadi Anjing Dan Babi Dan Zat Zat Haram Lainnya Maka Sudah Halal Oke Halal Kata Mu'i Halal Boleh Jadi Masih Haram Tetapi Karena Unsur Darurat Menjadi Halal Semua Ulama Sepakat Dari Dulu Sampai Sekarang Darah Itu Najis Gak Ada Ulama Yang Katakan Darah Yang Berampul Ampul Itu Disuntikkan Masuk Kedalam Tubuh Kenapa Karena Gak Ada Orang Sehat Yang Baik Baik Saja Mau Minum Darah Kecuali Pasti Orang Yang Kecelakaan Mengalami Penderahan Kurang Volume Darah Dalam Tubuh Lalu Perlu Untuk Di Transfusi Darahnya Maka Kondisinya Darurat Darah Yang Berampul Ampul Hampul Lebih Dari Satu Botol Ini Dibasukkan Kenapa Faktor Yang Utama Karena Disuntikkan Vaksin Kepada Orang Yang Kondisinya Tidak Darurat Oke Kondisi Negara Darurat Tapi Yang Menyampaikan Hukum Darurat Itu Sudah Tidak Dipercaya Ini Masalah Lagi Masalahnya Bukan Tentang Vaksin Yang Pertama Tentang Kondisi Apakah Vaksin Itu Dirasa Perlu Ata Tidak Karena Dalam Bahasa Orang Tua Kita Di Aceh Ada Ada Dan Vaksin Itu Ternyata Harganya Mahal Ratusan Ribu Sampai Jutaan Rupiah Bayangkan Ada Benda Yang Harganya Jutaan Rupiah Dibagi Secara Gratis Oleh Pemerintah Ditolak Oleh Masyarakat Dimana Salahnya Gak Ada Orang Menolak Benda Gratis Apalagi Yang Harganya Jutaan Merupah Tapi Ini Malah Orang Takut Itu Menunjukkan Ada Yang Salah Pada Prosesnya Kita Salahkan Ulama Ulama Sudah Keluarkan Fatwa Halal Kita Salahkan BB POM Sudah Rilis Bahwa Itu Bermanfaat Lalu Silahkan Cari Sendiri Dimana Salahnya Yang Pasti Bukan Di Saya Ini Menjadi Sebuah Pemahaman Bagi Kita Bahwa Ayat Al-Quran Dua Kemungkinan Sejalan Dengan Akal Dan Fikiran Ataupun Bertentangan Dengan Akal Dan Fikiran Gak Perlu Rumit Rumit Sekali Mencari Contohnya Orang Yang Berwuduk Hanya Batal Wuduk Karena Kentut Kentut Batal Wuduk Logikanya Kalau Memang Batal Karena Kentut Harusnya Dibasuh Hipah Perincun Lubang Anus Tapi Gak Ada Orang Yang Kentut Itu Buka Celana Untuk Berwuduk Celananya Tetap Kain Sarung Tetap Yang Dibasuh Hanya Muka Tangan Kepala Dan Kaki Itu Coba Tanyakan Ke Ahli Ilmu Pengetahuan Yang Paling Tinggi Bagaimana Bisa Kentut Yang Keluar Dari Bawah Yang Dibasuh Di Atas Gak Nyambung Tapi Kenapa Kita Lakukan Tidak Dengan Pemikiran Tetapi Sama Ayat Karena Keyakinan Kita Tentang Kebenaran Al-Quran Dan Hadis Ada Yang Bertentangan Dengan Logika Tetap Kita Dahulukan Al-Quran Ada Yang Sejalan Dengan Logika Dahulukan Al-Quran Kemudian Terbukti Ayat Al-Quran Benar Ilmu Pengetahuan Salah Atau Sebaliknya Terbukti Ilmu Pengetahuan Benar Pemahaman Kita Tentang Al-Quran Yang Salah Bukan Al-Quran Yang Salah Karena Itu Sudah Dijamin Oleh Allah Ta'ala Tidak Ada Sebuah Kesalahan Baik Terjadi Dari Depan Ataupun Terjadi Dari Belakang Hanya Pemikiran Kita Yang Berbeda Maka Ada Tafsir Ada Ta'wil Perlu Memahami Al-Quran Dengan Tafsir Dan Dengan Ta'wil Bukan Hanya Dengan Terjemah Kalau Memahami Al-Quran Dengan Terjemah Kacau Dunia Ini Dalil Yang Kedua Bahwa Alam Semesta Mesti Ada Mujid Yang Menciptakan Tidak Bisa Wujud Dengan Sendirinya Tapi Manusia Mencoba Untuk Membantah Mereka Ingin Keluar Dari Hukum Alam Ketentuan Ketentuan Allah Dilanggar Apa Yang Terjadi Kerusakan Ketika Allah Berkehendak Bahwa Makhluk Hidup Yang Namanya Hayawanat Binatang Tetap Ada Jantan Dan Betina Laki Dan Perempuan Yang Namanya Perkembang Biakan Tersebut Tetap Dengan Kromosom Y Dengan Kromosom X Bertemu Lahir Manusia Mencoba Membantah Maka Dilakukanlah Legalisasi Tentang Pernikahan Sejenis Akhir-akhir Ini Maka Muncullah Istilah LGBT Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender Apa yang Terjadi Tidak Pernah Modifikasi Pada Ciptaan Allah Itu Menghasilkan Sesuatu Yang Lebih Baik Terlihat Boleh Jadi Lebih Baik Tetapi Tetap Secara Makna Tidak Lebih Baik Kita Ambil Contoh Sederhana Dulu Ketika Michael Jackson Terlahir Sebagai Orang Dengan Kulit Hitam Dia Mencoba Untuk Mengubah Ciptaan Allah Menjadi Kulit Putih Memang Terlihat Lebih Baik Bagi Kita Yang Mungkin Masih Berfikiran Tentang Sarah Tersebut Terlihat Lebih Tampan Lebih Manis Bahkan Lebih Cantik Dari Perempuan Tapi Apakah Lebih Baik Tidak Kenapa Karena Untuk Menjaga Ciptaan Manusia Perlu Teknologi Untuk Tetap Stabil Dirawat Dengan Biaya Yang Sangat Tinggi Tidak Pernah Stabil Ketika Manusia Mengubah Ciptaan Allah Maka Kita Tidak Pernah Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Baik Daripada Yang Telah Diciptakan Oleh Allah Ta'ala Wujud Kita Sekarang Ini Kan Lagi Ngetren Ngetren Sulam Alis Allah Tidak Menciptakan Manusia Itu Sebagai Makhluk Yang Simetris Kanan Kanan Tetap Lebih Besar Dari Tangan Kiri Alis Kanan Dan Kiri Tidak Pernah Simetris Ketika Bentuknya Dipaksa Menjadi Simetris Maka Terlihat Membosankan Jadi Kalau Ada Cewek Cewek Yang Pasang Sulam Alis Orang Melihatnya Itu Bukan Melihat Karena Tertarik Melihat Penasaran Saja Kenapa Kenapa Karena Kita Senang Kepada Sesuatu Yang Alami Bukan Yang Artifisial Risih Dengan Istri Saya Karena Setiap Kali Berpapasan Dengan Wanita Yang Alis Simetris Selama Saya Perhatikan Sampai Istri Saya Bang Pengalak Nekal Alis Bukan Saya Penasaran Kenapa Bisa Simetris Begitu Bukan Perhatian Karena Menarik Secara Seksual Tetapi Menarik Secara Luik Apakah Menandat Tidak Ada Yang Lebih Menarik Daripada Yang Diciptakan Oleh Hanya Saja Tampan Itu Hidung Mancung Kemudian Apa Namanya Dagunya Lancip Matanya Tubli Tapi Orang-orang Di Eropa Di Barat Mereka Sudah Sampai Pada Kebaikan Pada Pemahaman Bahwa Semua Yang Diciptakan Oleh Allah Itu Adalah Indah Maka Pertanyaannya Ketika Kita Masih Latah Menyenjung Cantik Seperti Orang Eropa Lagak Lagi Urung Cina Sekarang Orang Eropa Itu Kenapa Tertarik Kepada Wanita Indonesia Yang Kulitnya Hitam Ternyata Mereka Tidak Lagi Meributkan Tentang Hidung Mancung Dengan Hidung Pese Tentang Sempurna Organ Tubuh Atau Tidak Apapun Yang Diciptakan Oleh Allah Bagi Mereka Itu Indah Maka Kita Melihat Di Media Sosial Ada Pria Yang Tampan Gagah Raya Panjang Bule Dada Menikahi Seorang Wanita Yang Tidak Punya Tangan Tidak Punya Kaki Kenapa Dengan Segala Ketampanan Yang Dimiliki Dia Memilih Istri Yang Cacat Ternyata Mereka Tidak Lagi Melihat Kecatatannya Yang Mereka Lihat Ini Ciptaan Allah Sempurna Maka Ada Orang Laki-laki Dari Turki Kawin Ke Aceh Padahal Orang Aceh Serang Mencari Wanita Turki Apa Kurang Cantik Wanita Turki Ternyata Mereka Tidak Lagi Melihat Kecantikan Itu Pada Fisik Mereka Melihat Kecantikan Itu Pada Nyambung Tidak Nyambung Komunikasi Tapi Kita Masih Dipengaruhi Oleh Lingkungan Maka Karena Stigma Yang Terbentuk Wanita Cantik Hidungnya Mancung Maka Sekarang Wanita Yang Peseh Hidungnya Berlomba Memancungkan Diri Karena Stigma Yang Dibangun Wanita Cantik Dagunya Lancip Mereka Lancipkan Dagunya Itu Pintu Supaya Lancip Ini Stigma Yang Dibangun Kita Masih Menjadi Korban Dari Kampanye Kampanye Yang Demikian Rupa Demikian Pula Dalam Kehidupan Sosial Kita Masih Dibangun Sebuah Stigma Bahwa Orang Yang Sukses Itu Kalau Dia Sudah Kaya Maka Berlomba Lomba Orang Mencari Kekayaan Menumpuk Kekayaan Walaupun Dirasa Tidak Perlu Sampai Tidak Sempat Menikmati Apa Yang Telah Diarai Sibuk Mengumpulkan Yang Lain Sedangkan Orang Di Eropa Dalam Hal Ini Mereka Sudah Sampai Pada Kesimpulan Yang Penting Saya Terpenuhi Apa Yang Saya Butuhkan Maka Ketika Mereka Hanya Butuh Untuk Transportasi Sampai Ketempat Yang Dituju Saat Layanan Umum Sudah Terpenuhi Mereka Merasa Tidak Perlu Untuk Membeli Mobil Sendiri Kita Masih Mengagap Bahwa Orang Keren Itu Punya Mobil Ada Hanya Perli Lihat Maka Betapa Banyak Orang Yang Sebenarnya Secara Terori Tidak Perlu Mobil Mohon Maaf Pedagang Yang Dari Pagi Sampai Suri Di Toko Jarak Dari Rumah Ketokonya Cukup Jalan Kaki Saja Tapi Tetap Beli Mobil Untuk Strata Sosial Bahwa Saya Punya Mobil Ini Stigma Yang Dibangun Dan Kita Terbentuk Oleh Faktor Faktor Yang Demikian Maka Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Hadirin Dan Hadirat Sekalian Yang Rahmat Allah Kalau Begitu Tugas Kita Adalah Bagaimana Meyakinkan Hamba Allah Bahwa Segala Sesuatu Yang Telah Diciptakan Oleh Allah Itu Sudah Paling Bagus Pada Ukurannya Hanya Ada Cacat Kesempurnaan Yang Lain Kenapa Ada Kaya Dan Ada Miskin Supaya Terjadi Keseimbangan Orang Kaya Memerlukan Orang Miskin Agar Pekerjaan Orang Kaya Bisa Ditangani Orang Miskin Orang Miskin Memerlukan Orang Kaya Ada Pekerjaan Yang Bisa Dilukukan Supaya Mendapatkan Uang Rezeki Dan Lain Sebagainya Ada Keseimbangan Dan Keteraturan Allah Tidak Jadikan Manusia Sempurna Dalam Arti Semuanya Seragam Diciptakan Orang Alim Dengan Orang Awam Kenapa Agar Orang Alim Merasa Ilmunya Dihargai Ada Orang Awam Yang Bertanya Orang Awam Merasa Perlu Kepada Orang Alim Supaya Solusi Dan Masalahnya Terselesaikan Dengan Baik Ada Pemimpin Dan Ada Rakyat Kenapa Supaya Terlihat Derajat Pemimpin Dapat Pahala Dengan Mengatur Kehidupan Rakyat Dan Rakyat Merasa Terlayani Dengan Baik Karena Kebijaksanaan Dari Para Pemimpin Jadi Allah Tidak Menciptakan Segala Sesuatu Itu Dalam Bentuk Yang Sia-sia Sayangnya Kita Menghabiskan Waktu Untuk Sesuatu Yang Sia-sia Dia Hadirin Dan Hadirin Sekalian Yang Rahmat Allah Karena Waktu Pula Sudah Jam 8 Lewat 4 Menit Tiba Saatnya Kumandang Azan Aisyah Dan Semua Maaf Malam Ini Kita Tidak Lanjut Dengan Diskusi Dan Tanya Jawab Sebab Ada Kegiatan Ceramah Di Masjid Al-Furqan Di Berawi Saya Tau Ceramah Ini Terakhib Ramadhan Ataukah Acara Isra Mi'arat Karena Isra Mi'arat Sudah Selesai Nisfu Syaban Belum Datang Ramadhan Masih Jauh Tapi Pokoknya Malam Ini Diajak Sana Saya Tau Apa Judul Acaranya Wallahualam Nanti Saya Tanya Penitia Yang Pasti Agendanya Salat Tasbih Biasanya Salat Tasbih Dilaksanakan Pada Malam Nisfu Syaban Dan Ini Baru Sekitar Tanggal 8 Syaban Nisfunya Masih Sekitar Sepekan Lagi Dan Kita Tidak Tau Kenapa Harus Pada Nisfu Syaban Sebab Nanti Di Dalam Hadis Nabi Tidak Menyinggung Tentang Nisfu Syaban Kecuali Tentang Puasa Sunat Apabila Telah Datang Nisfu Syaban Maka Tidak Ada Lagi Puasa Sunat Sampai Datangnya Bulan Ramadhan Makna Tidak Ada Lagi Puasa Sunat Bagi Yang Ingin Memulai Puasa Sunat Sudah Tidak Boleh Lagi Tapi Bagi Yang Sudah Disiplin Melakukan Puasa Sunat Pada Senin Dan Kamis Waktu Waktu Sebelumnya Silahkan Untuk Lanjut Yang Tidak Boleh Itu Mendadak Taat Di Nisfu Syaban Beratkan Hentang Puasa Sunat Tiba-tiba Mempuasa Sunat Itu Mengharap Pahala Ubi Merompok Palih Ubi Fah Sedangkan Yang Ada Berkembang Di Masyarakat Konon Pada Malam Nisfu Syaban Buku Catatan Amal Diganti Ternyata Bukan Buku Bukan Catatan Dan Bukan Diganti Bukan Pula Pada Nisfu Yang Ada Dalam Riwayat Hadis Umul Muminin Aisyah Katakan Rasulullah Paling Sering Puasa Sunat Di Bulan Syaban Saat Ditanya Kenapa Apa Jawaban Nabi Fihi Turfa'u A'malu Ummati Fahu Hibbu Ayyurfa'a Amali Wa Kuntus Sa'iman Pada Bulan Syaban Itu Diangkat Amalan Ummatku Dan Aku Senang Amalanku Diangkat Ketika Aku Sedang Berpuasa Yang Pertama Yang Diangkat Bukan Buku Bukan Catatan Memang Amalnya Yang Diangkat Yang Kedua Bukan Denisfu Tetapi Di Bulan Syabannya Kalaulah Nabi Tahu Di Tanggal Berapa Sungguh Nabi Puasa Di Tanggal Tersebut Karena Nabi Tidak Tahu Maka Belum Perbanyak Puasa Mudah Mudahan Salah Satu Hari Puasa Adalah Hari Ketika Amalannya Diangkat Makan Misteri Kapan Diangkat Amal Malam Laylatul Qadar Jadi Bukan Hanya Di Nisfu Tapi Kita Hanya Berpegang Tentang Nisfu Saja Kita Mencari Momentum Seperti Orang Berjudi Kadang Epah Ternyata Bukan Karena Nabi Tidak Tahu Maka Belum Perbanyak Siapa Tahu Salah Satu Diantara Hari Hari Tersebut Anggalan Belum Sedang Diangkat Oleh Allah Ta'ala Dan Yang Disunatkan Pada Saat Itu Bukan Salat Tasbih Karena Salat Tasbih Tidak Khusus Malam Nisfu Sya'ban Bahkan Tidak Khusus Di Waktu Malam Boleh Salat Tasbih Siang Boleh Di Waktu Malam Dan Makruh Dikerjakan Pada Waktu Waktu Yang Dimakruhkan Untuk Salat Yang Berkembang Dalam Pendapat Para Ulama Malam Nisfu Sya'ban Malam Berat Kata Orang Aceh Dari Bahasa Barat Berat Yang Terdapat Dalam Kitab Ihya Ulamuddin Imam Al-Ghazali Salat Sunat Khusus Tidak Banyak Hanya 100 Rakaat Saja Dan Yang 100 Rakaat Itu Tidak Terlalu Rumit Hanya Setiap Rakaat Setelah Fatihah Membaca Surat Al-Ikhlas 10 Kali Saja Bayangkan 10 Kali Dikali 100 Rakaat Menjadi 1000 Kali Baca Surat Al-Ikhlas Tidak Lama Itu Mungkin Kalau Jam Sekarang Kita Mulai Besok Pagi Selesai Kalau Tidak Sanggup 10 100 Rakaat Boleh Minta Kurang 10 Rakaat Tetapi Setiap Rakaat Setelah Selesai Fatihah Baca Surat Al-Ikhlas 100 Kali Tetap Surat Al-Ikhlas 1000 Kali Tetapi Digugat Oleh Para Ulama Hadis Tentang Salat Salah Salah Seorang Perawinya Adalah Abu Ali Al-Madini Dan Hadis Yang Riwayat Beliau Itu Adalah Hadis Mungkar Cuma Yang Namanya Orang Salat Setidak Tidaknya Dia Sudah Salat Dapat Pahala Cuma Pekerjaannya Terlalu Besar Dibandingkan Pahala Yang Kita Harapkan Maka Oleh Karena Itu Digantilah Dari Praktik Salat 1000 Rakaat Menjadi Salat Tasbih Kalau Salat Tasbih Oke Ada Riwayat Tentang Salat Tasbih Walaupun Bukan khusus Pada Malam Nisfu Syaban Maka Kami Malam Ini Di Masjid Al-Furqan Berawi Akan Melaksanakan Salat Tasbih Dilanjut Dengan Tawsiyah Isra' dan Mi'arat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dioleh Karena Kegiatan Tersebut Maka Kita Padakan Tidak Dilanjutkan Dengan Diskusi Dan Tanya Jawab Insyaallah Kita Bertemu Pada Kajian Yang Akan Datang Wallahu Alam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Allahum Merzukna Fahman Nabiyyin Wa Hifad Al Mursalin Wa Ilham Al Malaikat Al Mukarrabin Allahum Alimna Ilman Yanfa'una W Anfa'na Bima Alam Tana Wazidna Ilman Wa Fahman Wa Al Al Hikuna Bil Salihin Rabbana Ghafir Lana Zunubana Wali Walidaina Warham Huma Kama Rubbayana Sighara Wali Jami'i Al Muminin Wal Muminat Wal Muslimin Wal Muslimat Al Ahyai Min Hum Wal Am Wad In Naka Semi'un Qarib Mujib Da'awati Ya Qadhi Al Hajat Rabbana Aatina Fid Dunya Hasana Wafil Akhrati Hasana Tawakina Azaban Nar Wa Sallallahu Alas Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Al Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Untuk seluruh sahabat perkusi Aceh Yang sudah berkontribusi Membeli kaos ini Semoga berhikmah Bagi kita bersama Dan orang-orang di sekitar kita Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih